Mungkin untuk berhubungannya Richis sendiri seperti apa? Dalam arti, apakah dia juga ikut dalam proses uraman, kreatif, segala macam? Kalau untuk itu enggak. Kalau untuk itu enggak. Viewer kita yang, apa namanya, untuk show. Jadi enggak ada apa-apa. Cuma, dari waktu sama beliau pun, Richis adalah seorang yang mengotivasi. Apapun itu. Tapi, ya bisa. Ya, ini kan cemburu pada saat itu. Apa cemburu? Apa yang bikin mereka cemburu? Ya. Intinya sih, pernah ada momen-memen di mana aku tidak bisa tenang. Tidak bisa. Biasa aja melihat pasanganku waktu itu. Jauh dari. Dan sepertinya, setelah di realize, cemburu itu tidak cemburu buta kok. Cemburu-nya ada alasan kok. Dan itulah yang akhirnya masuk di lirik ini bahwa, Kenapa sih aku cemburu? Ya, karena aku cemburu. Kalau aku enggak sayang, aku enggak cemburu. Tapi mungkin, banyak di luar sana kan ada orang yang cemburu-nya buka. Cemburu-nya enggak jelas. Enggak ada alasan. Kesini-kesini enggak boleh. Tapi ini ada alasan. Karena. Ya. Dari beberapa orang yang hidup, sekarang masih ada rasa cemburu-nya? Kalau sekarang, sudah bukan porsinya lagi. Karena memang hubungan saya dengan dia, Masa sudah salah satu. Aku menjalani hidupku sekarang. Richie suka mengganggu hidupku sekarang. Aku tidak ingin mengganggu apapun yang dia lakukan sekarang. Jadi, apalagi cemburu ya. Tidak bisa dan tidak mungkin. Dan tidak lagi. Karena porsinya lagi. Cuma ini adalah kisah lama yang pernah ada. Tapi ditelurkan dan dirilisnya sekarang. Alasannya, hari ini mengundang fans kalian berdua lagi saat itu. Gimana? Isinya apa sih? Apa namanya? Kalau teman-teman fans di belakang, Memang aku juga sangat-sangat senang banget mereka bisa hadir. Dari awal sebelum hari ini pun mereka sudah bilang, Mereka mau datang banyak banget. Tapi karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Harus mematuhi protokol covid. Jadi tidak semua bisa diundang. Tapi mereka itu semangat banget. Dan mau banget mendukung apapun yang aku lakukan. Dari sahaja dan juga Richie. Richie ini adalah fanbase yang pernah terbuat waktu aku dekat sama Richie. Tapi ketika kami sudah selesai, Fanbase itu tetap ada. Fanbase itu tetap mendukung karya Reza dan karya Richie. Jadi nama itu tidak hilang. Dan mereka pun ada sekali. Kalau dibilang ini tinggal keberapa? Dulu aku pernah punya album, Mini album ya tahun 2009. Itu ada 6 lagu. Aku pernah release 6 lagu. Dan sekarang setelah itu, Langsung ke sekarang. Jadi 2010 terakhir. 2010 sampai akhirnya ke 2020, 10 tahun aku break. Tidak vakum di dunia musik sih. Tapi vakum di dunia industri nya. Tapi selama itu aku masih tetap nyanyi. Aku wedding singer juga. Jadi apa namanya. Insya Allah musikalitas tetap terjaga. Jadi ketika label yuk janyi lagi. Masih mau. Yuk. Tapi memungkiri kalau ini, Isu ini jadi isu yang bagus untuk dikeluarkan dalam Menginikan lagu kamu. Iya. Ini efek yang natural mungkin ya. Efek yang natural yang mengalir begitu aja. Karena ini dia akan jadi real story. Tapi memang balik lagi. Ketika kita mau menelurkan karya, Rasa ingin curhatnya keluar. Jadi ngapain kita pakai tema lagi? Ya udah tema inilah yang Udah di dalam hati paling pojok gitu. Coba kita keluar. Ini butuh waktu berapa lama nih untuk dikeluarkan sampai Dari awal lu sampai? Dari awal pertama kali malam hari curhat sama Mas Bambi itu Dia akhirnya bikin lagu tuh 1-2 hari kalau gak bisa. Gak begitu lama. Terus akhirnya lirik dikasih. Terus kita denger, oh gak ada revisi. Aman gitu kan. Terus kita workshop. Kalau gak salah itu proses seminggu. Untuk workshop. Setelah itu rekaman seminggu lagi. Jadi kurang lebih setelah 2 mingguan lah. Ini prosesnya. Memang, ya itu tadi. Ternyata jodoh sama Mas Bambi. Jadi segala sesuatunya tidak butuh waktu yang lama. Ngalir aja.